Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul renungan kita adalah Hidup Taurat Sia-Sia Cara hidup yang sia-sia Yang dikerjakan manusia Adalah hidup di bawah hukum Taurat Tuhan Yesus telah menebus Hidup yang sia-sia Yang dilakukan orang Israel Dengan darahnya yang mahal 1 Petrus 1 ayat 18-19 Hidup sia-sia Karena semuanya dikerjakan manusia Dan selalu gagal Sehingga tidak bisa membuat orang Israel Benar di hadapan Allah Akibatnya Allah menolak orang Israel Maka Allah kemudian Merubah perjalanan lama Yang berdasarkan hukum Taurat ini Menjadi perjalanan baru Berdasarkan anugerah Hidup Taurat Sia-Sia Rasul Paulus berkata Kebenaran dalam mentahati hukum Taurat Aku tidak bercacat Tetapi apa yang dahulu melepakan Keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi Karena Kristus Malahan Segala sesuatu Kuanggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah Aku telah melepaskan semuanya itu Yang Dan menganggapnya sampah Supaya Aku memperoleh Kristus Filipi 3 ayat 6-8 Hidup Taurat Sia-Sia Salomo mengatakan Bahwa hidup di bawah matahari Adalah hidup yang sia-sia Hidup di bawah matahari Adalah hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri Yang terjadi ketika orang hidup Di bawah hukum Taurat Tetapi hidup yang tidak sia-sia Adalah hidup di atas matahari Yaitu hidup yang mengandalkan Tuhan Yang di surga Yang terjadi ketika orang hidup Dalam anugerah Tuhan Oleh karena itu Ia Allah Berkata Kata tentang perjanjian yang baru Ia menyatakan Yang pertama sebagai perjanjian Yang telah menjadi tua Dan apa yang telah menjadi tua dan usang Telah dekat kepada kemustahannya Ibrani 8 ayat 13 Jadi Allah berkata Bahwa perjanjian lama Yang berdasarkan hukum Taurat Telah tua dan usang Dan dekat kepada Kemustahan Mari Orang Kristus Jangan lagi Hidup di bawah hukum Taurat Yang berkenan di depan Tuhan Adalah anugerah Hari ini Mari kita mengambil lebih banyak dari Tuhan Sebagai ucapan syukur kita Itu yang menyenangkan hati Tuhan Kita semakin diberkati Kepenuhan dan kemenangan Terus kita alami dalam kehidupan Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati